Keajaiban Negeri Eseri 5 dari 10 pendekar 4 alis jelit 3 Apakah kau membawa geretan api tanya Siow Hong? Cing-cing lantas menyerahkan geretan yang diminta Siow Hong menjumput sebatang kayu dan disulut Setelah obor menyala, hati kedua orang seketika tenggelam Hampir saja Cing-cing tidak kuat berdiri lagi Sampai Siow Hong sendiri juga merasa ngeri Selama hidupnya tidak pernah dilihatnya adegan sedemikian menakutkan Di bawah gemerdeb cahaya obor, bukit es yang tembus pandang itu serupa sepotong batu kristal raksasa dengan cahayanya yang kemiluan Di tengah gemerdebnya cahaya kemilu itu terdapat dua manusia yang berdiri terapung tanpa bergerak Dua sosok tubuh yang terbeku di dalam bukit es keduanya telanjang bulat Seorang kepalanya di atas sedang seorang lagi kaki di atas Yang satu kurus kering, jelas dia si kambing tua Seorang lagi berpayudara besar dan berpaha padat, ternyata lihi adanya Metu kedua orang sama melotot besar, yang satu di atas dan yang lain di bawah Seakan-akan sedang mendeliki Cing-cing dan Siow Hong Akhirnya Cing-cing menjerit, lalu jatuh pingsan Waktu ia siuman kembali, ia sudah berada di kasino pancing perak, sudah berada di dalam kamar tidur sendiri Kamar tidur Cing-cing ini terpajang sangat indah Setiap benda terasa ditaruh pada tempat yang sangat serasi Hanya kulit beruang yang besar dan tebal, yang dilapiskan di atas kursi itu yang kelihatan agak menyolok Dan sekarang liok Siow Hong duduk di atas kursi berlapiskan kulit beruang itu Belum pernah dia berduduk di kursi senak ini, empuk dan hangat Sudah sekian lama Cing-cing siuman, sedangkan Siow Hong seperti ingin tidur, sejak tadi tidak pernah terpaling Api tungku menyala keras, cahaya lampu juga sangat terang Apa yang terjadi dirasakan seperti impian masa kanak-kanak yang sudah lama berlalu Perlahan Cing-cing menghela nafas, ucapnya dengan tersenyum Untung tadi aku jatuh pingsan, bila manaku lihat mereka sekejap lagi, bisa jadi aku akan mati kaget Siow Hong tidak buka suara, juga tidak menanggapi Cing-cing memandangnya dengan terbelalak Katanya pula, apa yang sedang kau pikirkan Akhirnya Siow Hong menjawab dengan perlahan Jika di dalam gentong tak berisi air Tentu takkan beku menjadi es jika siapapun tak sanggup menuang air ke dalam gentong Lalu dari mana datangnya air segentong penuh itu Apakah dapat kau pecahkan hal itu sekarang? Tanya Cing-cing Siow Hong tidak langsung menjawabnya, katanya pula Waktu aku pergi ke sana kemarin, di tepi sungai sana masih banyak timbunan salju Tapi tadi timbunan salju itu sudah lenyap Kemana perginya biji matu cing-cing berputar, apakah lari ke dalam gentong itu? Siow Hong mengangguk Ya jika kau nyalakan api di luar gentong Bukankah salju yang tertimbun di dalam gentong akan cair menjadi air mencorong sinar matu cing-cing Dan kalau api padam, air di dalam gentong dengan cepat akan beku menjadi es pula Dan sebelum air mempeku, Li Hi dan si kambing tua sudah dilemparkan orang ke dalam gentong Tukas Siow Hong, cing-cing menggigit bibir Rupanya setelah membunuh Ko King, Li Hi lantas mencari si kambing tua Sebab mereka memang kenalan lama bahkan, bahkan keduanya sudah ada main Maklum, meski usia si kambing tua agak lanjut, tapi tubuhnya masih kuat Li Hi sendiri juga sedang memerlukan lelaki Hal itu tidak diucapkan oleh cing-cing, juga tidak sampai hati mengucapkannya Tapi ia tahu Siow Hong pasti juga paham Benarlah, Siow Hong lantas menghela napas panjang, katanya Bisa jadi pada saat mereka sedang bergumul itulah mereka dibunuh orang Siapa yang membunuh mereka? Dan sebab apa? Tanya cing-cing Aku tidak tahu siapa orang ini, tapi ku yakin pasti juga lantaran Lo Set Pei Tapi setelah Li Hi terbunuh Lo Set Pei kan belum pasti akan diperolehnya Siow Hong menyengir Katanya, sekalipun ia sendiri tidak memperolehnya Yang jelas dia juga tidak suka ku peroleh Lo Set Pei itu Aku tetap tidak mengerti, setelah dia membunuh Li Hi Mengapa mesti bersusah payah mencairkan salju menjadi air Lalu membekukan Li Hi di dalam es? Mungkin semula dia hanya mengancam Li Hi agar menyerahkan Lo Set Pei Sebelum air membeku menjadi es Akan tetapi Li Hi juga bukan orang bodoh Dengan sendirinya ia tahu biarpun Lo Set Pei diserahkan Toh nasibnya tetap akan mati Maka, maka Lo Set Pei saat ini pasti masih tersimpan di tempat semula Tukas Siow Hong, cing-cing menghela nafas Katanya, cuma sayang Li Hi sudah mati Rahasia ini tidak diketahui oleh orang lain Siow Hong berbangkit dan termenung sampai lama menghadapi api tungku Lalu berkala perlahan Ada seorang kawanku Dia pernah memberitahukan padaku bahwa di tempat ini hanya ada dua orang yang dapat dipercaya Yang satu ialah si kambing tua Dan yang lain ialah dirimu Cing-cing tampak sangat terkejut Tanyanya, siapa sahabatmu isu? Dia kenal padaku dia adalah kawanmu sejak masa kanak-kanak Hah, dia tinghi yang ih seru cing-cing dengan terbelalak Kera bagaimana kau kenal di aku harap asalkan kau tahu dia adalah sahabatku Urusan lain sebaiknya jangan kau tahu terlalu banyak Cing-cing memandangnya lekat-lekat Akhirnya mengangguk dan berkata Baik ku paham maksudmu Aku pun berharap kau tahu bahwa setiap sahabatnya adalah juga sahabatku Sebab itulah yang kau pasti takkan berdosa padaku Ya, pasti tidak Jika kau tahu di mana lo set P disembunyikan Pasti akan kau katakan padaku Tapi aku benar-benar tidak tahu Kembali siow Hong menghela nafas panjang Makanya seharusnya lihi tidak boleh mati Lebih-lebih tidak boleh mati sedemikian mengerikan Padahal disini tidak ada orang gila Yang ada cuma orang setengah gila Siapa tanya cing-cing Li xin tong Jawab siow Hong Cing-cing tambah terkejut Hah, kau anggap dia tega turun tangan keji terhadap kakaknya sendiri? Siow Hong tidak menjawab Sebab mendadak dari luar menerobos masuk satu orang sambil berteriak dan berkeplok tertawa Ha, ha, akhirnya dia mau kawin denganku Akhirnya aku mempunyai istri Lekas kalian hadir pada pesta nikahku Orang ini ternyata li xin tong adanya Dia masih memakai jubah merah besar dan longgar itu Tetap memakai topi hijau tinggi Mukanya bahkan berbeda sehingga kelihatannya tambah gila daripada dulu Entah dia benar gila atau cuma pura-pura gila Cing-cing tidak tahan Segera ia bertanya Siapa yang mau menjadi istrimu dengan sendirinya pengantin baru ku Sahut li xin tong Di mana pengantin baru mu tanya cmg cmg pula Dengan sendirinya di kamar pengantin Sahut li xin tong Lalu ia berkeplok sambil bernyanyi seperti orang gila benar terus berlari pergi lagi Apakah kau ingin melihat pengantin barunya tanya cing-cing kepada Xiao Hong Ingin sahut Xiao Hong Dengan sendirinya li xin tong juga mempunyai kamar tidur sendiri Di dalam kamar benarlah sudah dinyatakan sepasang lilin merah besar di atas meja Di tempat tidur juga berduduk seorang pengantin perempuan yang bergaun merah dan memakai cadar merah Pengantin perempuan ini duduk miring bersandar di ujung tempat tidur Dan li xin tong berdiri di sampingnya Tiada hentinya tertawa dan dada hentinya bernyanyi Nyanyinya lebih buruk daripada suara gagak Cing-cing berkerut kening Ucapnya, kedatangan kami bukan untuk mendengarkan nyanyianmu Dapatkah kau tutup mulut li xin tong cengar-cengir Katanya, tapi biniku sungguh cantik Kau ingin melihatnya tidak ingin Sahut cing-cing Segera li xin tong hendak menyingkap cadar merah itu Tapi mendadak ia menarik tangannya dan bergumam Ah, harus ku tanya lebih dulu apakah dia mau menemui kalian Dia benar-benar setengah berjongkok dan bisik-bisik dengan si pengantin perempuan Jelas pengantin perempuan sama sekali tidak buka mulut Bahkan tidak memberi reaksi sedikitpun Namun li xin tong lantas berjingkrak gembira dan berteriak Aha, dia mau Malahan dia minta kalian menyuguh secawan arak kepadanya Lalu ia menjulurkan tangannya lagi Dan sekali ini dia benar-benar menyingkap cadar si pengantin perempuan Seketika hati siau hang dan cing-cing tenggelam pula Sekujur badan terasa dingin dan kaku Bahkan jauh lebih terkejut dan lebih muah daripada melihat kedua mayat yang terbingkai di dalam gumpalan es tadi Muka si pengantin perempuan juga teroles pupur yang tebal Tapi matanya melotot besar seperti macu ikan emas Pengantin perempuan ini ternyata sudah mati Tong cilik, seru cing-cing, tong koking tapi li xin tong terus tertawa dengan riangnya Ia malah membawakan empat cawan arak dan mendekati mereka Secawan diberikan kepada tang cing-cing Katanya, nah, secawan untukmu, secawan untukku, secawan untuk dia Satu cawan lagi untuk pengantin perempuan Terpaksa siau hang dan cing-cing menerima cawan arak itu Hati keduanya sama-sama tidak enak Tampaknya orang ini benar-benar sudah tidak waras Lagi li xin tong lantas berduduk di ujung tempat tidur Secawan arak diberikan kepada pengantin perempuan Kalanya dengan tertawa Marilah kita minum satu cawan sebagai tanda bahagia kita Habis minum segera kuusir mereka Dengan sendirinya pengantin perempuan tidak dapat menerima cawan araknya Maka mendeliklah dia Ucapnya, kenapa engkau tidak sudi minum? Apakah pikiranmu berubah lagi dan tidak mau menikah denganku? Cing-cing tidak sampai hati menyaksikan adegan demikian Ia khawatir dirinya bisa menangis Juga takut dirinya akan tumpah Segera ia berteriak Masa tidak kau lihat dia sudah mati? Mengapa? Mendadak li xin tong berjingkrak dan berseru Siapa bilang dia mati? Siapa bilang aku yang bilang? Sahut cing-cing Li xin tong menatapnya dengan beringas dan berteriak Mengapa kau bicara semacam ini satu jauh leh Sebab dia memang betul sudah mati? Kata cing-cing Jika benar kau suka padanya Seharusnya kau biarkan dia istirahat dengan tenang Mendadak li xin tong menerjang maju sambil berteriak Dia tidak mati Tidak mati Dia pengantin baru ku Dia tidak mati Ia jamret leher baju tan cing-cing dan diguncang-guncangkan dengan keras Muka cing-cing kelihatan pucat Tapi juga gusar Mendadak ia menggamparnya dengan keras Plak setelah suara tamparan terdengar Seketika suara tangisan dan teriakannya berhenti Suasana dalam rumah berubah sunyi senyap seperti di kuburan Li xin tong berdiri termangu-mangu Kedua matanya yang kaku buram itu tiba-tiba menitikan air mata Perlahan air mata meremdes ke bawah melalui mukanya yang berbeda tebal itu Sorot matanya yang kaku itu masih mendelik Tan cing-cing, kelihatan sangat berduka Tapi juga persis orang gila Tanpa terasa cing-cing menyurut mundur dan mengkirik Tiba-tiba li xin tong berkata Ya, dia memang sudah mati Ku ingat becmar siapa yang membunuhnya Siya, siapa tanya cing-cing Kau tentu saja kah seru li xin tong Ku saksikan sendiri Dengan sebuah kaos kaki kau cekik mati dia Mendadak ia membalik dan berlari kesana Dibukannya leher baju tong koking sehingga kelihatan bekas jiratan pada lehernya Lalu berkata pula Coba lihat, inilah hasil karyamu Masa dapatkah sang kau tan cing-cing merasa gemas dan gelisah sehingga sekujur badan bergemetar Ucapnya Gila, kau benar-benar gila Untung siapapun tidak mau percaya ocehan seorang gila Li xin tong tidak menghiraukannya lagi Mendadak ia menubruk di atas badan tong koking dan menangis tergerung-gerung Teriaknya, oh, sayang Kau tahu sebab apa selama ini aku mau ikut si ciku? Soalnya diam-diam aku cinta padamu Sejauh ini ku nantikan jawabanmu agar mau menikah denganku Meski aku tidak berduit, tapi si jenggot biru sudah berjanji akan memberikan 30 laksa tahil perak padaku Demi ke-30 laksa tahil perak inilah kakak pun kukorbankan Akan tetapi, akan tetapi mengapa engkau malah mati diam-diam Siawhang mengeluyur keluar Ia merasa bila tinggal lebih lama lagi di situ Mungkin ia sendiri akan berubah menjadi gila juga Seorang memang tidak boleh terlampau mencintai seorang Bila cintanya terlalu mendalam Akibatnya sering-sering adalah tragis Diluar gelap dan dingin, setiba diluar Siawhang menarik napas dalam-dalam Malam sudah larut, Siawhang berjalan sendirian Kian kemari menyusuri jalan raya Cahaya lampu sudah banyak yang dipadamkan Suasana tambah hening Entah sudah berapa jauhnya ia berjalan Dan juga entah kapan ia berhenti Waktu ia menengada baru diketahuinya dirinya telah berada di depan toko obat Leng Hang Ji Dari balik pintu masih ada cahaya lampu yang menerobos keluar Sampai seban lamanya Siawhang termangu Diam-diam ia bertanya kepada dirinya sendiri Apakah memang ingin ku cari dia? Kalau tidak, mengapa tepat ku berhenti di depan rumahnya? Pertanyaan ini biarpun dia sendiri juga tidak sanggup menjawabnya Dalam lubuk hati setiap orang Seringkali tersimpan sesuatu rahasia yang tidak diketahuinya sendiri Atau mungkin bukannya tidak tahu hanya tidak berani menyingkapnya Peduli apapun juga, aku kan sudah datang kemari Demikian akhirnya Siawhang mengambil keputusan Ia mulai mengetuk pintu Pintu hanya dirapatkan saja tanpa dipalang Maka sekali dorong perlahan pintu lantas terbuka Di dalam lampu masih menyala, cuma tidak kelihatan orangnya Kemana perginya Lenghangji? Tiba-tiba timbul semacam firasat tidak enak dalam hati Lyuk Siawhang Segera ia melangkah ke dalam Di ruangan depan tidak ada orang Kamar tidur juga kosong Di dapur pun tidak ada orang Sebuah pintu kecil di belakang dapur juga cuma dirapatkan begitu saja Sehingga menimbulkan suara gemerata bila mana tertiup angin Apakah Lenghangji kembali tidak dapat pulas? Maka dia keluar melalui pintu belakang ini Dan berduduk di sungai es sana Untuk mengintip beruang hitam Sebagaimana pernah diceritakannya itu Siawhang meninggalkan tempat Hangji itu Malam yang gelap seakan di mana-mana Penuh sesuatu yang misterius dan menakutkan Apa yang akan ditemuinya malam ini? Meski Siawhang tidak dapat meramalkannya Tapi ia sudah bertekad akan menemukan Lenghangji Ia tak ingin Hangji juga lenyap dalam kegelapan malam yang misterius ini Lalu kemana Hangji? Apakah benar lagi mengintai beruang hitam yang katanya sering muncul Lalu menghilang lagi secara ajaib? Dilihatnya di kejauhan sana ada kelipan beberapa titik bintang Segera ia menuju ke arah sinar bintang itu Mendadak didengarnya suara jeritan ngeri dari depan sana Suaranya tajam dan seram Jelas suara orang perempuan Dengan kecepatan penuh ia memburu ke sana Di bawah kelipan bintang yang menyinari sungai es Kelihatan di situ ada secomot darah segar Beberapa puluh langkah mengikuti ceceran darah itu Dapatlah dilihatnya tubuh Lenghangji yang meringkuk di sana tanpa bergerak Tubuhnya sudah kaku Mukanya rusak seperti bekas di cakar oleh lima cakar maut Apakah Hangji keperguk oleh beruang hitam Dan menemui ajalnya di bawah cakar beruang yang kuat itu Anehnya binatang buas yang kelaparan itu Mengapa tidak menyentuh mayatnya Sama sekali tidak mengoyaknya Tubuh Hangji tidak ada bekas gigitan Jelas tidak diseret ke sini oleh seekor beruang Tapi merangkak sendiri ke sini Mengapa dia merontak mati-matian Dan menggunakan sisa tenaganya untuk merangkak sejauh ini Meski tubuhnya meringkuk Tapi kedua tangannya terjulur ke depan Kukunya menancap di dalam es yang keras Seperti orang yang hendak menggali isi sungai Memangnya ada rahasia di bawah sungai es ini? Apa pula yang hendak digalinya? Beberapa bintik bintang di langit akhirnya lenyap juga Bumi raya dengan sungai esnya diliputi kegelapan belaka Saat inilah saat yang paling gelap dalam sehari Tapi waktu siau hang menengadah Matanya tampak bersinar Seperti cahaya terang sudah berada di depan mata Saat yang paling gelap dalam sehari Juga saat yang dekat dengan cahaya terang Kehidupan manusia juga begitu Asalkan dapat kau tahan penderitaan selama masa gelap itu Akan tercapailah hidupmu yang terang dan penuh harapan Ketika Seng Surya mulai akan memancarkan cahayanya Liuk siau hang sudah bersama jojo dan tan cing cing Dengan sorot metli yang lembut Mereka lagi memandang siau hang Cuma pandangan mereka merasa sedih dan bingung Mereka tidak mengerti untuk apa pagi Pagi buta begini siau hang mengajak mereka ke sini Tapi kemudian baru mereka tahu apa yang terjadi Mayat leng hang ji telah digotong pergi Noda darah juga sudah hilang Tapi semua itu sudah mereka lihat dan sukar untuk dilupakan Sejak tadi cing cing berdiri dam di samping siau hang Mukanya pucat Baru sekarang ia menghela nafas dan bergumam Sudah lama ku dengar di sini ada beruang Tak tersangka binatang ini sedemikian buas Kau kira dia mati di bawah cakar beruang Tanya siau hang Hanya cakar binatang buas saja yang memiliki tenaga sebesar ini Dan hanya beruang saja yang dapat berdiri serupa manusia Serta menubruk mangsanya dengan telapak kaki depan Tehm, betul juga ucap siau hang Coba kalau tidak kebetulan kau tiba di sini Saat ini mungkin mayatnya saja sukar ditemukan Ujar cing cing dengan sedih Di antara kami berempat Hanya aku dan dia saja yang akrab Sungguh aku Mendagak suaranya tersendat dan matanya merah Ia terus mendekap di bahu liuk siau hang Dan menangis terseduh sedan Tanpa terasa siau hang merangkul inggangnya Jika di antara seorang lelaki dan seorang perempuan Sudah mempunyai sesuatu hubungan yang istimewa Maka serupa debu yang tersorot sinar matahari Sukar mengelabdobi mata orang Jojo melototi mereka Mendadak ia mendengus Hektometer, kedatanganku ini bukan untuk melihat kalian main sandiwara Selama tinggal sekali bicara pergi Seketika juga dia angkat kaki Sesudah Jojo melangkah agak jauh Tiba-tiba siau hang berucap Kau tidak mau menonton sandiwara Memangnya juga tidak mau melihat loset pei Kata-kata ini serupa tali laso yang menjerat kaki Jojo Seketika ia memutar balik dan berseru Kau bilang loset pei Benda itu sudah kau temukan Dimana disini, sahut siau hang Sini yang dimaksudkan adalah tempat dimana mayat leng hangji menggelep tak tadi Yaitu tempat yang sedang digaruk tangan hangji Sehingga kukunya masih tertanam di dalam es Padahal es beku itu tebalnya belasan kaki Kerasnya serupa baja Jangankan tangan manusia Sekalipun dicangkul atau dipalu juga sukar menembusnya Kau bilang loset pei berada di bawah sungai es ini Jojo bertanya pula Ya, pasti berada disini Paling-paling dalam lingkaran satu tombak di bawah sini Tutur siau hang Memangnya matamu mampu tembus pandang tanah es setebal ini Sehingga kau tahu apa yang terpendam di dasar sungai Eje, Jojo Tempat ini sangat dekat dengan tepi sungai Warna es disini seperti lebih gelap daripada tempat lain Hanya matah, telanjang manusia tentu saja sukar memandang tembus ke bawah Tapi terlihat juga sepotong pohon kering yang menongol di permukaan sungai Mungkin pada waktu sungai mulai beku, pohon itu kebetulan tumbang dari tepi sungai Ranting pohon entah dipapas oleh siapa Hanya sebagian batang pohon yang menongol di permukaan sungai Sehingga serupa bangku panjang, bila duduk di atas bangku ini Tepat berhadapan dengan bukit bersalju di kejauhan serta sebuah kuil di seberang sana Meski tidak dapat ku tembus pandang, tapi dapat ku rasakan Demikian jawab siau hang atas ejekan Jojo tadi Toh hal ini belum ada buktinya Saya umpama betul oset peil terpendam di bawah Betapapun sukar bagimu untuk menggalinya Jengek Jojo Siau hang tertawa, ucapnya Sejak kecil sudah ku dengar dua pameo yang sangat berguna bagi orang hidup Tapi sayang, pameo yang betapa bergunanya tetap tak dapat membuat sungai es ini cair Jengek Jojo pula Siau hang tidak menghiraukannya lagi Pameo pertama mengatakan Di dunia ini tidak ada pekerjaan sulit Yang diperlukan adalah tekat orang Lalu pameo lain bilang Bila ingin menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan lancar Yang utama adalah ketajaman peralatannya Nah, tentunya kau paham arti kedua pameo ini Aku justru tidak paham Sahut Jojo Artinya, asalkan punya tekat yang teguh dan punya genggaman yang efektif Maka di dunia ini tidak ada pekerjaan yang tak dapat diselesaikan Cuma sayang, tekatmu tak kulihat Genggamanmu juga tidak kulihat Kembali Siau hang tertawa Nanti pasti akan kau lihat Maka Jojo lantas berdiri di samping dan melihatnya Siapapun tidak menyangka Gaman atau alat yang digunakan Liok Siau hang tidak lain Cuma belasan batang bambu dan sebuah botol kecil saja Inikah alat kerja mutanya Jojo dengan tertawa geli Siau hang tidak menghiraukan ocehannya Dia kelihatan sangat prihatin dan bekerja dengan sangat hidmat Dengan hati-hati ia membuka tutup botol Lalu menuang satu tetes isi botol itu Cairan warna kuning muda yang menepes di atas sungai es itu Seketika menerbitkan suara kres disertai mengepulnya asap hijau Es batu sekeras baja itu lantas berlubang oleh tetesan kuning itu Belum lagi asap itu buyar Siau hang lantas mengangkat sebatang bambu dan ditancapkan ke dalam lubang es Dengan sebelah tangan memegang botol dan tangan lain memegang galah Hanya sekejap saja belasan galah bambu itu telah ditancapkan semua di dalam sungai es Dalam lingkaran seluas satu tombak Di antara galah bambu itu terdapat pula dua tiga utas sumbu yang panjangnya Dua tiga kaki Siau hang lantas menyulut sebatang depa kecil Serem tak ia berlari mengitari pagar bambu itu Kembali dalam sekejap saja belasan sumbu itu telah disulutnya Mendadak ia berteriak, mundur, lekas mundur sejauhnya cepat Ketiga orang berlari mundur, baru lima enam tombak jauhnya Terdengar suara ledakan Beribu kerikil es munkrat ke atas bercampur dengan potongan bambu dan berhamburan seperti hujan Terdengar suara gemerincing ramai mirip gotri yang dilemparkan ke talam Pada saat itulah sepolong barang hitam juga mencelap ke udara dan terang benda itu jatuh ke tanah es Ternyata sebuah bumbung yang terbuat dari baja Ketika tutup bumbung itu dibuka, segera sepotong gope atau batu kemalah yang berbentuk pipih dan berwarna putih Gila meluncur keluar Ternyata benda inilah loset P yang sedang dicari Jojo berdiri melenggong, cincin juga terkesima Meski badan mereka kejatuhan kerikil es juga lupa merasakan sakit Xiao Hong menghela nafas lega, ucapnya dengan tersenyum Inilah alat kerjaku, bagaimana menurut pendapatmu mau tak mau Jojo tertawa, katanya Kira yang aneh-aneh begini mungkin cuma kau saja yang dapat menemukannya Jika tidak ada obat peledak buatan pi pek tong dari Kang Lam Betapa baik sesuatu akal juga sukar terlaksana Tutur Xiao Hong Dari mana kau dapatkan obat peledak pi pek tong Tanya Jojo heran Dapatku curi, jawab Xiao Hong Curi Dari mana kau curi, tanya Jojo pula Dan dalam gentong raksasa itu Gentong raksasa mana tempat lihi Tutur Xiao Hong Rupanya waktu menemukan mayat Leng Hang Ji Segera timbul kecurigaannya bahwa Losat P yang mungkin disembunyikan di bawah sungai es ini Cuma saja belum 100% yakin Setelah ku temukan barang-barang ini di dalam gentong lihi itu Baru taulah aku bahwa dugaanku tidak meleset demikian Tutur Xiao Hong pula Sebab setiap pekerjaannya selalu dilakukan dengan cermat Tindakan apapun pasti dipikirkan olehnya jalan mundurnya Maka kalau dia berani menyembunyikan Losat P di bawah sungai es yang deku ini Tentu dia mempunyai jalan untuk mengeluarkannya Maklum, cairan yang sangat keras itu ditambah obat peledak Jika gunung saja dapat diruntuhkan Tentu sungai beku juga mudah diwancurkan Ku pikir bila dia sudah menyiapkan alat pembobol sungai sebagus ini Dengan sendirinya Losat P pasti juga sudah disembunyikannya di dasar sungai Teori ini kan sangat sederhana seperti halnya teori satu tambah satu sama dengan dua Padahal teori ini tidaklah sederhana Kesimpulannya ini baru diperoleh setelah dia mengumpulkan bahan pembuktian dari sana sini Tiba-tiba Jojo menghela nafas Katanya, mestinya hendak ku maki kau lagi Cuma dalam hatiku mau tak mau harus merasa kagum padamu Jangankan kau, aku pun sangat kagum pada diriku sendiri Kata Xiao Hang dengan tertawa Biji metu Jojo berputar Katanya tiba-tiba Cuma kepandayanmu masih belum terlalu hebat Apabila kau mampu menemukan pembunuh lihi itulah baru dapat ku katakan engkau memang sangat hebat Xiao Hang tertawa Ucapnya, aku tidak ingin orang mengatakan diriku hebat Juga bukan datang kemari untuk mencarikan pembunuh bagi orang lain Yang hendak ku cari adalah Loh Sat Pei Ching-ching memandangnya dengan termangu Mendadak ia berkata Dan sekarang barangnya sudah kau temukan Apakah segera engkau akan berangkat? Pertanyaan ini diucapkannya dengan perlahan Terasa mengandung semacam perasaan duka dan hama Xiao Hang lantas menghela nafas pula ucapnya Mungkin memang sudah waktunya aku harus pergi Ching-ching tersenyum Apapun juga, aku kan nyonya rumah di sini Lohot nanti akan kuadakan jamuan makan selamat jalan kepada kalian Hendaknya kalian sudi hadir Dia pasti hadir Tapi aku tidak Jojo mendahului menjawab Sebab apa? Tanya Ching-ching Sebab di dalam hidanganmu nanti pasti banyak terdapat cuka Bila mana terlalu banyak makan cuka Lambungku bisa sakit Lalu Jojo menghela nafas dan melirik Xiao Hang sekejap Bukan saja lambung akan sakit Hati pun juga sakit Maka lebih baik aku tidak hadir saja Sepulangnya di tiang-tiang Chiulau Segera ia berbaring dan tertidur Cuma sebelumnya ia sudah mengingatkan dirinya sendiri Hanya boleh tidur dua jam Dan benar, belum sampai dua jam dia sudah mendusin Dan begitu membuka mata Segera dilihatnya Jojo berdiri di ambang pintu dan sedang memandangnya Sudah lama ku tunggu Kata Jojo Ada apa menunggu ku tanya Xiao Hang sambil ku cek-ku cek matanya yang masih sepat Untuk pamit padamu Jawab Jojo Pamit? Sekarang juga kau hendak pergi setelah kau dapatkan loset pay Semua hutangku padamu sudah lunas Sebentar lagi kau mau minum arak Sedangkan aku tidak ingin minum cuka Mau apa kalau tidak pergi saja tanpa memberi kesempatan buka suara kepada Xiao Hang Segera Jojo bertanya pula Cuma aku rada heran Mengapa engkau dan dia bisa mendadak berubah menjadi begitu akrab? Bahkan tampaknya seperti sudah ada Ada deh Alasannya cukup sederhana Sahut Xiao Hang dengan tertawa Sebab aku adalah lelaki yang normal Dan dia juga seorang perempuan yang normal Dan aku tukas Jojo Apakah aku bukan perempuan? Apakah aku tidak normal? Kau pun sangat normal Cuma sayang Agak terlalu normal sedikit Kata Xiao Hang Jojo mendelik Mendadak ia menerjang maju Membuka selimut Xiao Hang Terus menindik di atas tubuhnya Hi, kau mau apa tanya Xiao Hang? Ingin ku katakan padamu Asalkan aku mau Apa yang dapat dilakukannya Tentu juga dapat ku lakukan Bahkan akan ku kerjakan dengan lebih baik daripada dia Desis Jojo Tubuhnya yang panas terus meliuk-liuk Dan menggesek di atas tubuh Xiao Hang Sambil menggigit daun telinganya Ia mendesis pula dengan napas ternah Sebenarnya aku sudah mau Mengapa kau malah tidak menghendaki diriku Dan sekarang apakah engkau mulai menyesal Xiao Hang menghela napas Mau tak mau ia harus mengaku Sesungguhnya anak perempuan ini adalah Siluman cilik yang sangat menggiurkan Mendadak Jojo melompat bangun Lalu menerjang keluar tanpa berpaling lagi Terdengar suaranya berkumandang dari luar Sekarang bolehlah kau tidur sendirian Dan menyesal selamanya Tapi Xiao Hang tidak berbaring lama Sebab baru saja Jojo pergi Segera cing-cing muncul Bahkan membawa dua cawan dan satu poci arak Nona yang suka minum cukra dan juga takut sakit lambung itu Mengapa tergesa-gesa berangkat lebih dulu Tanya cing-cing dengan tertawa Sebab kalau dia tidak pergi Tentu kepalaku akan terlebih sakit daripada lambungnya Jawab Xiao Hang sambil menyengir Baik juga dia sudah pergi Ujar cing-cing dengan tersenyum Sudah ku tutup kasino di sana Aku memang hendak kemari Cuma sayang, arak yang kau bawa ini hanya cukup untuk berkumur saja bagiku Ujar Xiao Hang dengan tertawa Minum arak tidak perlu banyak Yang penting adalah hati yang tulus Ucap cing-cing dengan lembut Baik tuangkan, akan ku minum Kata Xiao Hang Perlahan cing-cing menuang dua cawan Lalu berkata dengan sedih Kuhormati engkau satu cawan sebagai ucapan selamat jalan padamu Semoga engkau sampai di tempat tujuan dengan baik Boleh juga kau suguh aku satu cawan sebagai tanda selamat jalan Selanjutnya kita berpisah ke arah sendiri-sendiri Kau pun akan pergi Tanya Xiao Hang Cing-cing menghela nafas Kami datang berlima Sekarang tersisa aku seorang saja Untuk apa pula ku tinggal di sini kau Kau hendak kemana? Jika kita toh akan pergi semua Kenapa kita tidak pergi bersama cing-cing tertawa Sebab aku tahu engkau tidak bersungguh-sungguh ingin membawaku pergi Ku tahu juga banyak sekali anak perempuan yang kau kenal Tidak ada perempuan yang tidak cemburu Aku juga perempuan Maka, dia tidak melanjutkan Tapi lantas menenggak araknya Perlahan ia taruh cawan arak Lalu membalik tubuh dengan perlahan dan melangkah pergi Sama sekali ia tidak menoleh Seakan-akan kualir sekali menoleh Lantas sukar lagi melangkah pergi Xiao Hang juga tidak mencegahnya Ia memandangi kepergiannya dengan diam saja Air mukanya mirip orang yang habis menenggak secawan arak getir Pada saat itulah, sekonyong-konyong didengarnya seorang berucap di luar Selamat, selamat atas keberhasilan segala usahamu Suaranya serak tua, jelas yang datang ialah S.W.E.H.H.M.Y.U Belum lagi Xiao Hang memandang orangnya Sudah terlihat tangan mereka lebih dulu Serahkan belum lagi masuk Koh Siong Lo Jin sudah menjulurkan tangannya lebih dulu Berikan barang yang lantas boleh kau pergi Segala persoalan kita selanjutnya pun lunas Xiao Hang tidak menjawab Juga tidak bergerak Hanya tertawa lebar seperti orang linglung Koh Siong Lo Jin menarik muka Katanya pula Masa kau tidak mengerti apa yang ku katakan mengerti Sahut Xiao Hang Nah, mana lo set pelitanya pula si kakek Hilang seketika berubah air muka Koh Siong Lo Jin Apa katamu bentaknya dengan bengis Aku mengerti perkataanmu Masa kau tidak mengerti ucapanku Xiao Hang tetap tertawa Masa lo set pelitanya tidak berada padamu Sekarang tanya pula si kakek Tadi ada, jawab Xiao Hang Dan sekarang-sekarang sudah dicuri orang Dicuri siapa orang yang tadi menindih dan bergelimang di atas tubuhku itu Maksudmu perempuan yang kau bawa kemari itu ya Tentu saja perempuan Bila lelaki yang menindih dan bergelimang di atas tubuhku Bisa jadi aku sudah pingsan Ujar Xiao Hang dengan tertawa Koh Siong Lo Jin menjadi gusar Jika jelas kau tahu dia mencuri lo set pelit itu Kenapa kau lepaskan dia pergi Harus ku lepaskan dia pergi Kata Xiao Hang Apa alasanmu sebab lo set pelitanya itu palsu Koh Siong Lo Jin jadi melongo Terima kasih telah menonton